Intro Ya kita mengalami akan hadirat Tuhan Dan firman Tuhan pagi hari ini Saya beri tema orang kepercayaan Saudara kita bersyukur kita punya Tuhan Kita punya Bapak yang selalu ingin mempercayakan Itulah Tuhan kita Itu soalnya saudara hari ini Biar setiap kita menjadikan diri kita Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Miliki sebuah pengertian yang begitu mendalam Jangan pernah komplain dengan Tuhan Anda dan saya kita anak-anaknya Tuhan itu mengasihi setiap kita Karena kita anaknya Kita yang Bapak jasmani aja Kita ini mengerti bagaimana kita ini mengasihi anak kita Terlebih Bapak kita yang di surga Dia sudah buktikan Dia bukannya datang ke dunia Tapi dia mati di kisah lain Supaya setiap kita hari ini Kita bisa datang kepada Tuhan Sebagaimana pagi hari ini Kita mengalami zaman kasih dan kuasanya Amin Nah, soalnya sekalipun Bapak kita Dia mengasihi setiap kita Tuhan Tidak pernah pilih kasih Tapi secucurnya sebenarnya Ada hal-hal yang besar Yang hanya bisa Dia sampaikan, percayakan Hanya kepada anak-anaknya Yang dapat dipercayai Yaitu orang-orang kepercayaannya Kalau boleh saya Berikan Apabila saya sebut Orang-orang ini adalah VAP-nya Akan Tuhan Nah, pagi hari ini Izinkan untuk Tuhan Berbicara kepada setiap kita Karena Tuhan itu Ingin mempercayakan Begitu banyak hal yang besar Di dalam kehidupan Anda semua Nah, yang pertama saudara Yang harus ada di dalam kehidupan Akan setiap anak-anak Tuhan VAP-nya Tuhan Sebagaimana VAP itu sendiri Memiliki Singkatan Pengertian Yaitu Very important person Atau orang yang sangat penting VAP itu Selalu berbicara tentang berkat VAP itu selalu berbicara Tentang posisi VAP selalu berbicara Tentang kepercayaan Fasilitas Nah, saudara Apa yang harus ada Di dalam kehidupan Akan orang-orang percaya Tuhan Orang-orang kepercaya Tuhan Ada tiga hal Yang pertama saudara Vision Penglihatan Saudara ini adalah Tahun penglihatan Setiap kita Harus mengalami Akan pengenapan Akan janji Tuhan Tahun ini Dalam setiap kehidupan kita Semua pengalaman rohani Saudara Haruslah membawa Setiap kita Anda dan saya Setiap kita mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Mengalami jamahnya Mengalami lawatannya Beberapa orang berkata Tuhan berbicara kepada aku Tuhan menjama aku Tuhan menyembuhkan aku Apapun itu Baik kasih kuasanya Lawatannya Setiap pengalaman Pribadi kita Pengalaman ilahi Saudara harus membawa Setiap anda dan saya Untuk kita ini Mengenal tujuan ilahi Karena ketika kita Mengenal tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita Itu akan membawa Setiap kita Untuk kita yang memiliki Yang namanya Visi ilahi Di dalam kehidupan kita Soalnya orang yang Memiliki visi Adalah orang yang Dapat memandang Apa yang tidak kelihatan Tetapi dia percaya Bahwa itu akan Terwujud Saudara Itu sebabnya Orang yang memiliki visi Dia mengerti Apa yang harus dia lakukan Dia adalah orang yang Berani bertindak Mengapa? Karena dia sudah melihat Sekalipun Itu belum terjadi Sekalipun Itu belum ada Di alam jasman Soalnya dalam hidup ini Saya ingin menekankan Pada setiap kita Sebagai anak Tuhan Sebagai jemaah Tuhan Umat Tuhan Di tempat ini Jangan menjadi orang Yang hanya sekedar Mengalir dalam hidup ini Jangan hanya sekedar Menjadi orang yang Mengalir dalam pekerjaanmu Terlebih di dalam Pelayananmu Kalau anda adalah orang Yang hanya sekedar Mengalir dalam hidupmu Dalam pekerjaanmu Soalnya menjadi masalah Mengalir itu Tidak pernah Dari bawah Naik ke atas Mengalir itu Selalu yang terjadi Dari tempat yang tinggi Itu akan mengalir Turun Ke tempat yang lebih rendah Itu sebabnya Kalau anda dalam hidup ini Anda berkata Aku orang yang mengalir Hacalah Tahun ini Dalam hidupku Aku menjadi orang yang Mengalir Hacalah dalam membangun Pekerjaanku Usahaku Maka otomatis Anda akan mendapati Dalam hidupmu Tahun ini Hidupmu akan semakin hari Semakin dur Kebawah Dan itu yang tidak Berlaku Yang diinginkan Dalam kehidupan anda dan saya Katakan amin Surah Surah prinsip ini berlaku Dalam semua area kehidupan Hal yang sama Ketika hari ini Anda membangun hubungan Membangun hubungan Dengan relasi bisnis Terlalu buat anda Saya ingin menekankan Buat anda yang hari ini Membangun sebuah hubungan Untuk membangun sebuah kehidupan Kedepan Pernikahan Keluarga Sebenarnya Pernikahan itu tiket sekali Jalan Pastikan ketika anda Membangun sebuah hubungan Prinsip ini harus Ditekankan ada Di dalam kehidupan anda Ketika anda membangun Hubungan dengan seseorang Yang tidak pernah Mengerti tujuan hidupnya Maka orang itu Dia akan pernah Bawa hidup anda Pekerjaan anda Kemana-mana Kemana pun Kecuali Semakin hari Semakin tidak jelas Karena semakin hari Semakin turun ke bawah Itu sebenarnya Saudara Jangan cepat-cepat Ketika anda membawa sebuah hubungan Mengambil sebuah keputusan Terlebih dalam pekerjaan Kenali Apakah orang ini Memiliki sebuah visi Tujuan yang jelas Kalau orang ini Memiliki sebuah tujuan yang jelas Ketika anda membawa sebuah hubungan Maka anda akan tahu Kemana langkah-langkah Level Anak tangganya itu jelas Buat anda yang hari ini Mau membangun hubungan Pastikan terlebih dahulu Anda miliki tujuan Dalam hidupmu Jangan membangun Sebuah hubungan Dengan orang yang tidak Memiliki tujuan Dalam hidupnya Anda akan kecewa Rasulnya penting sekali Dalam hidup ini Milikilah sebuah tujuan Karena ketika anda Tidak mengerti Tujuan hidup anda Hidup itu Banyak orang tahu Hidup itu tantangan Tapi ketika Seseorang tidak mengerti Tujuan dalam hidupnya Begitu tantangan Dia akan menyerah Tapi sebaliknya Ketika anda memiliki Tujuan dalam hidup anda Itu akan membuat Anda itu menjadi Pribadi yang kuat Tentang dalam menghadapi Tantangan kehidupan Katakan amin Beri tempat tangan Yang terbaik buat Tuhan kita Kita lihat satu ayat Terlebih dahulu 1 Korintus 16 Ayat yang ke 8 Sampai ke 9 Firman Tuhan berkata Seperti ini Tetapi aku akan tinggal Di Ephesus Paulus mengambil Sebuah ketetapan Aku akan tinggal Di Ephesus Sampai hari raya Pintakusta Ayat yang ke 9 Sebab disini Banyak kesempatan Bagiku Untuk mengerjakan Pekerjaan yang besar Dan penting Perhatikan kalimat Berikutnya Sekalipun Ada banyak Penentang Wah Ketika anda melihat Membaca Kalimat yang terakhir Ada sebuah Pertanyaan Rasul Paulus itu Mengambil keputusan Untuk tetap Tinggal di Ephesus Sekalipun Dikatakan Banyak orang Yang menentangnya Biasanya orang itu Akan menghindar Biasanya orang itu Akan quit Biasanya orang itu Akan pergi Kalau ada tantangan Ketika ada orang Orang yang menentangnya Kami dikatakan Paulus mengambil Sebuah keputusan Tetap tinggal di Ephesus Sekalipun Ada banyak Penentang Paulus beda Mengapa? Karena kalimat Sebelumnya Menjelaskan Paulus Itu Memiliki tujuan Itu sebabnya Dia bisa melihat Kesempatan Di balik Masalah Saudara Hiduplah Untuk sebuah tujuan Ketika Anda hidup Untuk sebuah tujuan Anda akan tetap Dapat bertahan Di masa-masa yang sulit Karena Anda tahu Kemana Anda harus melangkah Apa yang Anda capai Dan itu Membuat Anda tidak akan Pernah menjadi orang Yang mudah menyerang Jangan pernah alergi Dengan tantangan Dalam kehidupan ini Karena ketika kita Menjadi orang yang Alergi dengan tantangan Kita tidak akan Pernah menjadi orang Yang bangkit Soalnya Soalnya tidak selalu Tantangan itu Akan berakibat Negatif Dalam hidup kita Kita melihat Kita membuktikan Di masa-masa pandemi ini Banyak orang Ketika melewati Masa-masa yang sulit Pandemi hari ini Mereka melihat Hasilnya Sadar atau tidak Tantangan itu Justru membuat kita Ini berbenad Tantangan membuat kita Semakin kreatif Dibuktikan hari ini Di seke Ya kan semua orang Di awal dulu Ketika pandemi Mulai di awal ada Kita berpikir Bagaimana menjalankan Pengembalaan Melalui seke Or semua orang Berteriak online Tidak bisa Ini Hari ini Saudara Semua orang Itu kenal Dan bisa Yang namanya Soapasung Bapak kan Memakai aplikasi ini Mereka kreatif Mengembangkan Berapa banyak Justru diperlukan Kesempatan Peluang bisnis Membangun Sebuah relasi Meeting Sebelumnya Tidak pernah mereka Duga bisa dilakukan Di tempat Dimanapun mereka berada Dengan jarak yang Begitu jauh Menghasilkan Sebuah keputusan Program Gampang gitu Luarnya Hari ini Orang-orang tua Kenal Video call Saudara Itu yang sudah terjadi Seharusnya Tantangan itu Membawa setiap kita Semakin mendekatkan Diri kita Kepada Tuhan Hari ini Kalau anda berkata Aku hidupku penuh Dan tantangan Pekerjaan Mengalami perkumulan Pelayananku Kesehatanku Semakin dekatlah Dengan Tuhan Saudara Alkitab kita Mengatakan Suatu hal yang Luar biasa Yang menjelaskan Ketika kita Semakin dekat Dengan Tuhan Kita semakin Dikuatkan Ditegukan Kita semakin Mengerti Tujuan visi Tuhan Dalam kehidupan kita Coba lihat Ephesus pasal yang kedua Ad yang ke 10 Firman Tuhan berkata Seperti ini Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Perhatikan Untuk melakukan Pekerjaan Baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita ini Hidup di dalamnya Setiap kita Anda dan saya Hari ini Soalnya siapapun Engkau apapun Keadaanmu Setiap kita ini Diciptakan Kita ini oleh Allah Kita ini Buatan Tuhan Diciptakan Dalam Kristus Yesus Allah yang menenun Setiap kita Kita Anda dan saya Hidup di dalamnya Dan Tuhan itu ingin Anda dan saya Hidup di dalam Sebuah tujuan Kenapa Diciptakan kita Yaitu tujuan yang baik Tidak ada satu orang pun Diciptakan Menjadi penjahat Tidak ada satu orang pun Diciptakan Menjadi preman Kalau hari ini Seorang menjadi preman Seorang menjadi penjahat Itu karena dia Meleset daripada tujuan Tuhan menciptakannya Dia meleset daripada tujuan Tuhan Ingin dia ada di atas muka bumi Itu sebabnya saudara Tidak peduli hari ini Ada Ditempatkan Dimanapun Posisi anda apa Kalau hari ini Anda seorang ibu rumah tangga Jadilah rumah Ibu rumah tangga Yang berkenan kepada Tuhan Tuhan itu ingin Anda ada di tengah-tengah Keluargamu Melalui hidup Anda sebagai seorang Ibu rumah tangga Yang berkenan Akan lahir sebuah Keluarga yang kuat Yang kokoh Akan lahir generasi Generasi ilahi Kalau hari ini Anda mungkin berkata Aku hanya sekedar buruh pabrik Aku hanya sekedar pegawai Toko Karyawan toko Tetapi anda hari ini Anda berkata Aku seorang bisnismen Jadilah seorang bisnismen Yang baik Yang berkenan kepada Tuhan Katakan amin Itu yang jauh lebih penting Jangan persoalkan hari ini Posisi anda Kan dimanapun anda Dan saya ditempatkan hari ini Setiap seni-seni kehidupan Harus ada anak Tuhan Yang dimana dia membangun Kehidupannya Seperti Tuhan Inginkan Sebuah perbuatan yang baik Itu berkenan Sejahtera Al-Hadir Saudara Ini yang Tuhan inginkan Milikilah yang pertama Vision Yang kedua Saudara Yang harus ada di dalam kehidupan Setiap orang yang ingin menjadi Seorang yang kepercayaan Tuhan Harus ada integrity Di dalam kehidupannya Atau integritas Soalnya integritas itu berbicara Tentang kejujuran hati Orang yang berintegritas Pertimbangan hatinya itu bukan penilaian manusia Dia tidak akan pernah menjadi orang yang membangun kehidupannya dari apa kata orang Orang yang berintegritas Itu Menempatkan hidupnya Membangun hidupnya untuk dipimpin Dengan takut akan Tuhan Masmur 15 ayat yang pertama sampai kedua Firman Tuhan berkata seperti ini Masmur dao Tuhan Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang boleh Diam di dalam gunungmu yang kudus Yaitu hadirat Tuhan Untuk mengalami Tuhan Mengalami kasihnya Kuasanya Untuk mengalami tuntunan Tuhan Dan dikatakan ayat yang kedua Yaitu dia yang berlaku tidak percela Yang melakukan apa yang adil Melakukan itu berbicara tentang perbuatan Integritas di dalam perbuatan Dan mengatakan kebenaran Dengan segenap hatinya Ini berbicara tentang apa Dua hal integritas Perbuatan dan perkataan Soalnya integritas yang perbuatan itu yaitu Masa saudara Seorang yang berintegritas Berintegritas dalam perbuatan Dilihat orang Ataupun tidak Dia akan tetap Lakukan tugasnya Dengan maksimal Dengan segenap hati Karena dia tahu Tuhan itu melihat Agar dia sekalipun Orang Tidak melihat Itu orang yang memiliki integritas Di dalam perbuatan Soalnya orang yang berintegritas Dalam perkataan Apa yang disampaikan Melalui lidahnya Melalui mulutnya Baik di depan Maupun di belakang Itu sana Orang yang berintegritas Orang yang berintegritas Dalam perkataan Dia tidak akan nyaman Dan dia tidak akan Pernah mau Untuk dia bergosip pria Ketika dia ada Di percepak Dalam satu komunitas Dan Disitu gosip pria Dia akan berkata Minta maaf ya Aku duluan ya Minta maaf ya Karena ada sesuatu Yang harus Tapi kerjakan Dia tidak akan nyaman Saudara Orang yang berintegritas Dengan kata lain Adalah orang yang jujur Dan kejujuran Itu adalah batu penjuru Kejujuran Itu adalah syarat utama Dari semua keberhasilan Tanpa kejujuran Maka kemampuan Kepercayaan diberikan Itu justru akan Diangkat pada saat Orang itu menjalankan tugasnya Saudara Untuk kaya Itu dibutuhkan Kita harus tegur Kepada ya Sedikit keberuntungan Maka orang akan Menjadi kaya Dan banyak orang kaya hari Tapi yang menjadi persoalan Untuk tetap dipuncak Itu bukan hanya Dibutuhkan Keteguran Kepada ya Sedikit keberuntungan Tetap karakter Integritas Dan dunia hari ini Mencari Orang-orang yang seperti ini Kenapa Tuhan Maka orang yang berkejar Kepada setiap kita Kita tidak perlu Untuk mempertanyakan Apa yang Tuhan Mempercayakan hidup Kita tidak Bapak yang mempercayakan Banyak Dalam kehidupan kita Anda lihat Dari kejadian Sampai wali Selalu berbicara Pemahas Sebuah kepercayaan Itu sebabnya Alkitab kita menekankan Kita menjadi pengelola Tapi ini Harus ada dalam hidup kita Yang ketiga Saudara Persistensi Persistensi Ini adalah kegigian Atau Seseorang yang mempunyai Kemauan Kendak yang kuat Saudara Ini adalah orang yang punya Tekad kuat Saudara Dia berkata Aku tidak mau menyerah Aku tidak mau lari Dari masalah Aku tidak mau lari Aku mau hadapi Aku mau selesaikan masalah Ini penting Dalam hidup kita Saudara Karena kegigian Itu adalah kendaraan Yang akan membawa Anda Masuk pada Rancangan hidup Anda Banyak orang punya Rencana Banyak orang punya Rancangan Tapi sedikit Orang punya kegigian Karena rancangan Rencana Untuk sampai Pada ujungnya Itu ada proses Dibutuhkan Namanya Kedidik Kesuksesan Itu jangka panjang Orang yang sukses Itu adalah orang Yang melakukan Tindakan strategis Dan bertahan Untuk terus melakukan Sementara orang Orang biasa saja Dia tidak memiliki stamina Dan kegigian Untuk melakukannya Dalam jangka panjang Itu sebenarnya Jangan menyerah Kalau hari ini Anda menghadapi tanda Dalam area Apapun juga Saudara Sampai hari ini Saya masih melayani Terus Kesatu hal yang selalu Terniang di telinga saya Di awal saya melayani Pak Philip itu berkata Seorang revivalist Itu bukan berarti Dia tidak pernah bisa menjadi Maaf Dia tidak bisa Lemah Seorang revivalist Adalah orang yang bisa lemah Tapi tidak pernah Mengizinkan dia menjadi lemah Karena dia tahu Ketika dia mengizinkan Dia menjadi lemah Ada banyak orang Yang akan hancur Terpengaruh Sejak saya dengar Akan hal itu Di masa-masa sulit saya Seperti itu Akan tidak kuat Saya berputusan Aku mau bangkit Aku tidak boleh menyerah Kalau aku menyerah Bagaimana Orang-orang Yang hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu Hari ini Mungkin Anda mengalami Pergumul yang berat Dalam keluarga Bernikahan Jangan pernah menyerah Tapi kalau hari ini Anda adalah seorang Pemimpin CGM Anda adalah seorang Yang dipercaya Begitu banyak Dalam sebuah Pemimpinan perusahaan Seorang businessman Karyalan Anda Mungkin 20-10 Tapi dari 20 itu Berapa orang di Bali Itu semua Keluarganya Istrinya Anak-anaknya Suaminya Itu sebabnya Seorang kepercayaan Maka dia harus memiliki Yang namanya Kegi-gian Persistensi Suara persistensi Kegi-gian ini adalah Kuasa kedua Selain daripada Rokudus yang Tuhan Taruh dalam kehidupan Setiap manusia Anda akan dengan Cepat itu Bisa mulai mengatasi Kelemahan manusiawi Anda Ketika kita Memakai Kuasa kehandak ini Dan kuasa kehandak ini Menjadi saluran Dipakai oleh Rokudus Untuk mengalirkan Kuasanya Ketika Anda Menyerahkan Kehandak Anda Kepada Tuhan Wow Sudah pastikan Hari ini Aku mau Ini pilihan Sudah Pilihan Anda Untuk tiga hal ini Dibangun dalam hidupmu Atau Anda hari ini Menjadi orang yang menyerah Dan Anda berkata Ya sudah Hidup itu sebabnya Hidup itu singkat Saudara Sadar tidak Tahun ini Kita sudah masuk Bulan keempat Begitu cepat Dan tadi malam Saya sharing Istri saya sharing Waktu begitu cepat Ya besok Kita sudah Ibadah minggu pertama Di bulan April Jangan hidup kita Itu telah Begitu sias Saudara Disamping ketiga hal ini Untuk menjadi Orang kepercayanya Allah Orang VIP nya Tuhan Maka Anda dan saya Harus melalui Yang dinamakan Sekolah salib Sekolah salib Atau sekolah kematian Sekolah salib Sekolah kematian Ini akan Membawa setiap Anda Untuk kita ini Memiliki sebuah kapasitas Untuk kepercayaan itu Untuk bisa kita Handle dalam kehidupan Sering kali saudara Ketika kita berbicara Tentang salib Kita ini Tidak memiliki Pemahaman Pengertian yang benar Yang utuh tentang salib Kita tahu salib Salib langsung Kita berpikir Itu penganiayaan Salib itu Yesus Dianiaya Salib itu Berbicara tentang Penderitaan Kematian Benar Tapi seharusnya Ketika kita berbicara Tentang salib Maka kita ini Diingatkan tentang Mata uang koin Pernah Anda terima Mata uang koin Hanya Satu sisi Angkanya saja Gambarnya Tidak ada Anda mau Laku Tidak Nah Salib Itu seperti Mata uang koin Kita harus memiliki Sebuah pengertian Yang benar Tentang salib Secara utuh Dua sisi Benar Satu sisi Salib itu Berbicara tentang Kematian Penderitaan Penderitaan Aniaya Tapi salib itu Juga berbicara Tentang berkat Berbicara tentang Kemulia Karena sumber Mujicat Sumber Pemulihan Sumber Kesembuhan Bahkan sumber Pengindiran Itu berasal Dari salib Katakan amin Nah saya akan Tunjukkan Salah satu Orang kepercayaan Tuhan VIP Yang bernama Yusuf Yusuf Itu adalah Seorang Anggota VIP nya Alas Hal yang luar biasa Kita lihat kehidupan Yusuf Yusuf itu bukan Hanya diangkat Melainkan Juga kehidupan Yusuf itu berdampak Bukan hanya Kehidupan Satu keluarga Satu istana Tapi satu bangsa Entahkan berapa bangsa Sangat berdampak Oleh kehidupan Orang ini Ini orang yang luar biasa Tapi coba kita lihat Prosesnya Kalau kita berbicara Tentang tiga hal tadi Vision Apa vision? Integritas Persistensi Itu ada dalam Kehidupan Yusuf Tapi apakah cukup? Tidak Tapi orang ini Melasuk Melewati Yang namanya Sekolah Kematian Nah kita akan lihat Seperti apa Sekolah Salib Yang menjadi proses Lahirnya Orang-orang Kepercayaan Allah Saudara Lihat Kejadian Tiga puluh Tujuh Eh Dua puluh Tiga Sampai Dua puluh Empat Baru saja Yusuf Sampai kepada Saudara-saudaranya Mereka pun Menanggalkan Juba Yusuf Juba Maha Indah Yang dipakainya Itu Dan mereka Membawa dia Dan melemparkan dia Kedalam sumur Sumur itu Kosong Tidak Berair Surah Yusuf Itu beritikat baik Datang kepada Saudara-saudaranya Ya Dia disuruh Orang-tuanya Dia membawa Oleh-oleh Wujud kasih sayang Orang-tuanya Perhatian Yusuf Kasih Yusuf Tadi saudara-saudaranya Tapi justru Dia dibuang Surah Ada kalanya Atau hari ini Anda sudah mengalami Anda sudah Lakukan Pekerjaanmu Dengan baik Anda sudah Lakukan tanggung jawab Dengan baik Bahkan mungkin Anda hari yang melayan Anda sudah lakukan Pelayanan Anda Dengan baik Tapi Anda merasa Sepertinya Anda dibuang Apa yang Anda Lakukan Tidak dihargai Apa yang Anda Lakukan Tidak dipandang Sebelah mata Kalau Yusuf Mengalami Saya akan cepat Karena waktunya Yang kedua Yang kedua Saudara Kejadian 37 Etinggal 28 Ketika ada Saudara-saudagar Ketika ada Saudagar-saudagar Median lewat Yusuf Diangkat Ke atas Di dalam sumur itu Kemudian Dijual Kepada orang Ismail Itu dengan harga 20 Sikalpera Lalu Yusuf Dibawa Mereka Kemesir Saudara Sekolah salib Yang kedua Sekolah kematian Yang kedua Itu adalah Dijual Pernahkah Anda Mengalami Seperti Yusuf Hati Anda Itu dipenuhi Dengan kepedulian Anda Ingin Memperhatikan Karena ada Kepedulian Kasih Aku ini Anak Tuhan Aku mau Lakukan Firman Tuhan Aku mau belajar Dan bukan Hanya Anda Melalui kepedulian Tapi Anda Mengambil Tindakan Anda menolong Pernahkah Anda Mengalami Yang namanya Dijual Jangan terkejut Saudara Kalau hari ini Anda belum mengalami Atau Anda sudah mengalami Satu kali Anda belum bisa mengalami Justru orang Yang Anda Tolong Orang yang Anda Perlakukan Dengan baik Justru Dia bisa jual Nama Anda Dia jual Untuk baikan Anda Ini sesuatu Yang tidak mudah Berapa banyak orang Mereka teriak Mereka berontak Aku tidak mau lagi Jadi orang yang baik Aku tidak mau lagi Peduli Aku tidak mau lagi Sudah Mereka menyerah Menjadi sama dengan dunia Tapi bukankah prinsip Kebenaran Firman Tuhan Yesus Bapak Orang menampak Salah satu Bidu Memberikan Belajar Ketika hari ini Anda Dalam suatu Situasi Kondisi Apa yang di alam Yulia Yesus Anda alami Berkati Tetap Belajar Tetap Memperkati Belajar Untuk hidup Di dalam Sebuah penundukan diri Terhadap Otoritas Tuhan Kita berkata Baik Tuhan Aku tahu Pembalasan Tuhan Lakukan aja Bagian Anda Jalan setiap Proses Dengan ucapan syukur Sepertinya Kita berkata Ini tidak adil Tuhan Tapi justru Ketika Anda Mencari Keadilan Anda Anda hidup Akan dipenuhi Dengan amarah Dendam Engkau akan terjebak Dalam sebuah kehidupan Dimana dikuasai Luka dan kepahitan Amarah Yang justru akan Menenggelamkan hidup Bukan hanya Bawa engkau keluar Dengan rencana Tuhan Tapi itu menjadi media Untuk iblis Menghancurkan Bukan hanya karir Tapi hidup Ketika hari ini Kita belajar Untuk Lakukan bagian kita Maka engkau akan Lihat Bagaimana Tuhan itu Turun tangan Mengerjakan bagiannya Apa yang diambil Oleh musuh Kau akan Lihat Mungkin hari ini Anda belum melihat Tapi ujungnya Tuhan sudah ada Di sana Dia mengembalikan Berlipat kali ganda Amin Beri tempat tangan Yang terbaik Buat Tuhan kita Haleluya Yang ketiga Saudara Kejadian 39 Nah itu yang ketujuh Selang beberapa Waktu istri tuanya Memandang Yusuf Dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur Dengan aku Saudara sekolah salib Yang ketiga Sekolah kematian Itu adalah Dicobai Yusuf mengalami Pencobaan Tentang Sek Dari istri potifar Nah tapi istri potifar Itu bukan hanya Berbicara tentang sek Tapi ini suka berbicara Tentang apa Posisi Kedudukan Harta Karena bisa aja Kalau Yusuf mau Menuruti Dimulai daripada Suasai Dan membuat Suasai Kompromi Ayo kita bunuh Berapa waktu yang lalu Berapa banyak Berita-berita Seperti itu Nah Saudara Orang dunia Orang dunia pun Bisa tahu Orang hidup Kita akan menghadapi Yang namanya Tiga toh Tahta Wanita Tapi bukan wanita Juga Ya Pria Laki-laki Ya Tahta Wanita Harta Selalu Ini akan kita Apa cobaan seperti ini Akan selalu Kita hadapi Ya Nah Tetapi saudara Ketika Anda Diizinkan Dicobain Seperti Yusuf Apa yang harus kita lakukan Sadari Bahwa setiap kita Anda dan saya ini Bukan orang yang keba Terhadap dosa Mau Nggak mau Kalau hari ini Anda mau Bergantung dengan Rohku Besangan Ketika Pencobaan ini Ada dalam Datang Dalam hidup kita Tapi Bergantunglah Mulai segini Mungkin Hari ini Bangun hidupmu Membangun Persekutuan Roh Kudus Membangun Kehidupan Belajar Di dalam Ketahatan Bergantung Berserah Bangun hidupmu Keruanianmu Untuk imanmu Semakin bertumbuh Karena ketika Pencobaan ini Datang Kekuatan Kitab Fondasi Yang kita Bangun Itu akan sangat Menentukan Alkitab kita Berkatau Perbedaan Orang bodoh Dan orang Bijaksana Berhikmat Sama-sama Membangun rumah Yang satu Membangun Di atas Pasir Yang satu Membangun Di atas Batu Ketika Tidak ada Pencobaan Tidak kelihatan Saudara Perbedaannya Sama-sama Waduh Bagus Penampakannya Bagus Tapi ketika Pencobaan Datang Angin badai Datang Disitulah Kelihatan Karena yang Membangun Di atas Pasir Runtuh Nah Saudara Kejadian Yang keempat Kejadian 39 14 Sampai 15 Dikatakan Seperti ini Dipanggilnya Lihat seisi rumah Itu Lalu katanya Kepada mereka Lihat Di bawahnya Kemari Seorang Ibrani Supaya Orang ini Dapat Mempermainkan Kita Orang ini Mendekati Aku Untuk Tidur Dengan Aku Tetapi Aku Berteriak Suara Keras Dan Ketika Didengarnya Bahwa Aku Berteriak Sekeras Ditinggalkannya Lah bacunya Padaku Lalu Ia Lari Keluar Saudara Apakah Kisahnya Sesungguhnya Seperti ini Tidak Artinya Apa Ini adalah Fitnah Sekolah Salib Yang keempat Yang akan Dimasuki Oleh setiap Orang Kepercayaan Tuhan Itu adalah Fitnah Apa itu Fitnah Fitnah itu Berbicara Sesuatu yang Tidak benar Tentang Seseorang Jadi Suami Jangan Hari ini Kalau kita Berkata Tuhan Aku Mau Menjadi Orang Dia Dipercaya Banyak Hal Dalam Karya Dalam Pelayanan Dalam Kehidupan Ini Jangan Menjadi Orang Yang Suka Memfitnah Tapi Kalau Anda Hari ini Mengalami Anda Difitnah Itu Sakit Saudara Pasti Tetapi Satu Ayat Firman Tuhan Menjelaskan Kepada Kita 1 Petrus Di mata Tuhan Benar Menurut Standar Tuhan Bukan Standar Dunia Nah Dikatakan Dan Dengan Hati Nurani Yang Murni Artinya Apa Kalau Anda Hari ini Orang Memfitnah Anda Jangan Simpan Fitnah Tersebut Di perasaanmu Saudara Kan Dikatakan Hati Kita Itu Harus Tetap Murni Tetapi Biar Itu Fitnah Tersebut Saudara Ada Di Hati Nurani Hati Hati Nurani Kita Itu Tempat Tuhan Itu Berbicara Tempat Firman Itu Dinyatakan Ketika Anda Simpan Fitnah Orang Berkata Tidak Benar Tentang Anda Mengada Ngada Tentang Anda Dan Anda Luka Dan Anda Simpan Itu Perasaan Dikirkan Terus Dia Membuat Menghancurkan Begitu Banyak Orang Tapi Kalau Anda Simpan Di hati Itu Akan Berjumpa Dengan Perkataan Tuhan Firman Firman Itu Bagaikan Pedang Bermata Tuhan Fitnah Itu Tidak Akan Pernah Berimbas Kepada Anda Karena Ketika Berjumpa Firman Tuhan Fitnah Itu Kekuatan Kuasanya Dihancurkan Sehingga Tidak Efek Amin Beri Tempat Tangan Yang terbaik Buat Tuhan Kita Haleluya Yang Kelima Saudara Kejadian 39 Ait 20 Dikatakan Seperti Lalu Yusuf Ditangkap Oleh Tuhannya Dan Dimasukkan Kedalam Penjara Tempat Tahanan Tahanan Raja Dikurung Demikianlah Yusuf Dipenjarakan Di Sana Soalnya Dikatakan Ditangkaplah Oleh Tuhannya Sebelum Kisah Ini Yusuf Itu Dipercayakan Oleh Tuhannya Semua Yang ada Di rumah Itu Adalah Kepercayaan Yusuf Dan Yusuf Itu Mengerjakan Dengan Baik Kecuali Istrinya Tapi Semua Dipercayakan Tuhannya 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 Puas Karena Yusuf Itu Mengerjakan Dengan Baik Dan Bukan Hanya Karena Yusuf Mengerjakan Dengan Baik Tuhannya Puas Tapi Itu Mendatangkan Berkat Bagi Seisi Keluarga Daripada Apa Tuhan Daripada Yusuf Potifar Tetapi Apa yang terjadi Saudara Hanya Karena Perkataan Yang Tidak Benar Yang Dia Dengar Yusuf Itu Ditangkap Oleh Tuhan Artinya Apa Dia Dilupakan Segala Kebaikannya Prestasi Yang Dia Buat Dalam Kurun Waktu Yang Lama Dilupakan Oleh Potifar Bahkan Oleh Orang Lain Sebelumnya Menjadi Relasi Partner Apakah Kisah Ini Hanya Terjadi Dalam Kehidupan Yusuf Apakah Kisah Ini Hanya Terjadi Di Alkitab Tidak Tapi Kalau Alkitab Mencadana Ada Satu Beribadi Di atas Muka Bumi Yang Yusuf Mengalami Hari Ini Ada Begitu Banyak Kehidupannya Sama Orang Yang Mengalami Ada Dilupakan Oleh Partner Bisnis Anda Ditelikum Semua Kebaikanmu Dilupakan oleh Orang-orang Sekitar Yusuf Mengalami Berapa Banyak Orang Hancur Berapa Banyak Orang Kecewa Dengan Kehidupan Berapa Banyak Orang Mengambil Keputusan Untuk Quit Dan Menyerahkan Masa Depannya Pada Kondisi Keadaan Dia Tidak Bisa Terima Keadaan Bagaimana Mungkin Tidak Mudah Loh Saudara Dilupakan Apalagi Dilupakan Oleh orang Yang kita percaya Kita kasih Itulah Kehidupan Jadi Kalau Anda Hari ini Mengalami Ini semua Ini sebuah Proses Sesuatu Yang besar Sebuah Kepercayaan Tuhan Meletakkan Dalam Hidupmu Nyatakan Tunjukkan Sudah Nanggung Anda Mengalami Anda Menyerah Hancur Lebih Baik Tuhan Beri aku Kekuatan Pimpin aku Tolong aku Aku lewati Ini semua Dan Yusuf Mengalami Yang terakhir Dikatakan Saudara Ayat Tadi Demikianlah Yusuf Dipenjarakan Di sana Sekolah Salib Sekolah Kematian Yang ke-6 Yang akan Dimasukin Oleh orang VIP Tuhan Kepercayaannya Tuhan Kita sudah Dimasukkan Penjara Saudara Kita ini Ini penting Untuk memiliki Sebuah Pemahaman Yang benar Menyadari Bahwa semua Janji Tuhan Berkat Pengurapan Tuhan Sediakan Buat Kita Itu akan Dengan Indah Dan maksimal Ada dalam hidup Kita Dan bekerja Begitu Deras Mengalir Ketika Pemenjaraan Keakuan Kedagingan Kita Itu terjadi Di dalam Proses Perjalanan Hari ini Itu kita Dipercaya Dipake Lih Tuhan Yusuf mengalami Sebuah Pemenjara Di penjara Itu artinya Mengalami Sebuah Pembatasan Soalnya Seringkali Daging kita Ini berontak Seringkali Ego kita Ini berontak Orang lain Melakukan ini Orang lain Bisa lakukan Ini orang lain Bisa Ini Aku ini Seperti hari ini Di penjara Anda harus Memenjarakan Kedagingan Keikuan Tapi tanpa Ini Seorang pengurah Penroh kudus Tidak akan Perang Bisa mengalir Dan mengecel Hidup kita Mengalir Dengan Deras Itu sebabnya Kalau surah Lihat Orang-orang Kepercaya Tuhan Orang yang dipakai Selalu mengalami Pemenjara Di titik inilah Akan kelihatan Serta teruji Siapa Anda Dan seberapa besar Anda taat Kepada Tuhan Kita semua Di tempat ini Kita bisa seperti Malekat Sampai Malekat pun Grogi loh Lihat kita Nyembah Tuhan Ketika Keakuamu Sudah berbicara Kedagingan Berontak Siapa Anda Dan saya Akan menentukan Seberapa besar Pemakaian Tuhan Dalam hidup kita Seberapa besar Dia diberi ruang Untuk pekerja Kok surah Lihat di titik Inilah justru Dari penjara Yusuf Itu keluar Sebagai Raja muda Di Mesir Kok Anda lihat Kemarin Dia ada di penjara Hari berikutnya Dia sudah ada di istana Dan Dia Menjadi Raja muda Di Mesir Dan hidupnya Buat semua Dampak Yang begitu besar Dan Untuk itu Anda Ada disini Dan saya Karena Ada begitu banyak hal Yang Tuhan Mempercayakan Dalam kehidupan Siapapun Engkau Sebagai seorang Ibu rumah tangga Atau Sebagai karyawan Sebagai bisnismen Sebagai pelayan Tuhan Tuhan itu Mempercayakan Sesuatu yang besar Karena dia Bapak yang Mengasih kita Dia adalah pribadi Yang selalu Ingin mempercayakan Itu Sebabnya Selalu berbicara Tentang Dia mencari Mitra Mata ala Menjelajah Seluruh Bumi Mencari Orang-orang Yang bersungguh Hati Untuk Dilimpahi Dengan Kekuatan Dan kuasanya Beri tepat tangan Yang terbaik Buat Tuhan Kita Dilimpahi 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 Dilimpahi